Pemirsa tidak hanya kerjasama dalam menyediakan kredit modal bagi petani karet. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menjalin kerjasama dengan Kodim 1008 Tanjung dan Polres Tabalong dalam upaya mensajetraikan petani karet. Kerjasama yang dijalin dengan kedua instansi tersebut fokus pada pengawasan pengembangan kualitas mutu karet. Pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng Polres Tabalong dan Kodim 1008 Tanjung dalam pengawasan pelaksanaan gerakan masyarakat meningkatkan mutu karet atau gemas mekar. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan otak kesepahaman pada puncak peringatan hari jadi Tabalong 7 Desember 2021. Bupati Tabalong Anang Syafiani menjelaskan pengawasan pelaksanaan gemas mekar ditujukan untuk meningkatkan kualitas karet yang dihasilkan petani. Pasalnya karet berkualitas memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hari ini juga akan ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong, Polres Tabalong, dan Kodim 1008 Tabalong untuk mengawal pelaksanaan upaya peningkatan kualitas karet di Kabupaten Tabalong melalui gerakan masyarakat meningkatkan mutu karet. Karena selama 7 tahun di Bria Mana sebagai Bupati Tabalong, kami sudah sampai pada satu kesimpulan, kalau kita ingin meningkatkan harga karet, maka satu-satunya jalan kita harus meningkatkan kualitas karet yang dihasilkan oleh petani. Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin menjelaskan, melalui kerjasama ini pihaknya bersama TNI akan membantu mengedukasi masyarakat terkait peningkatan kualitas karet yang tepat. Selain itu pihaknya juga akan merangkul pengusaha atau pengepul karet agar dapat mendorong petani meningkatkan kualitas karet dengan cara yang tepat. Mereka selama 7 tahun terakhir yang lalu masih pada petani yang istilahnya belum cukup mengerti terkait dengan bagaimana peningkatan mutu karet itu sendiri. Nah yang kita hindari adalah bagaimana petani karet tidak salah lagi dalam hal mengembangkan mutu karet itu. Dan pengusaha juga tidak memberikan pelajaran yang salah kepada warga kita atau petani karet Kabupaten Tabalong. Melalui kerjasama ini, Polres Tabalong dan Kodim menugaskan Babinsa dan Babinkam Tipmas yang ada di masing-masing wilayah dalam praktik pelaksanaan gemas mekar. Mereka juga akan menerima sosialisasi tentang peningkatan kualitas karet sehingga dapat membantu petugas pertanian yang ada di lapangan. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.